Alhamdulillah dapat THR dari Anggiacan karena gak mudik Penyanyi antena arkana perselisihannya dan juga mantan kekasih Vicky Prasetyo Anggiacan Baru-baru ini kembali jadi pembicaraan Pada Hari Raya Idul Fitri kemarin bersama keluarganya Anggiacan membagikan uang tunjangan Hari Raya kepada asisten rumah tangganya Dalam sebuah unggahan di Instagram, tampak asisten rumah tangga Anggiacan mendapatkan THR sebesar 1000 dolar Singapur Unggahan ini langsung heboh di dunia maya Yang mengejutkan ada yang menganggap THR itu berasal dari uang tak halal Tak mau ambil pusing pendasa komentar warganet Anggiacan tetap melakukan syukuran dengan membagi rezeki dari hasil penjualan usaha tekstil songket di Palembang itu Untuk sekolah alternatif anak jalanan di kawasan Kuningan, Jakarta Harapan aku sih dengan adanya ini ya ibaratnya aku buang sial lah dari kejadian kemarin Eh bukan buang sial Jadi ibaratnya daripada aku menghamburkan uang untuk orang yang pura-pura bohong Ya kan gak punya uang lebih baik aku bener-bener berbagi sama orang yang bener-bener gak punya uang Notabene memang mereka kaum duapa merupakan rumah mereka sebelum mereka sekolah disa aja Ini kita udah survei rumah mereka Kita udah datangi, kita udah datangi keluarganya Jadi bener-bener ini memang kaum duapa, kaum yang bener-bener keterbatasan ekonomi Buang sial udah itu daripada dikasih yang buat yang kemarin Yang dikasih juga tidak tahu terima kasih dan menyangkal ya kan Dibilangnya saya mengarang-arang cerita, saya menipu padahal jelas ada buktinya Kalau memang saya dibilang penipu atau saya mengarang cerita ya simple aja sih Laporin aja saya ke polisi kan gitu ya kan Daripada saya buang-buang uang sama orang yang tidak tahu terima kasih Yang udah minjem mobil juga tapi gak tahu terima kasih Yang mendingan saya dedikasikan sedikit apa namanya jeripayah saya, rejeki saya Dan tenaga saya untuk menghibur anak-anak saya aja Terkait permasalahannya dengan Vicky Prasetyo Anggi yang merasa bersalah dengan keluarga yang menjadi merasa jauh Kan kemarin sempat seorang Vicky Prasetyo dengan statementnya dia Dia bilang aku mengarang cerita, aku pencemaran nama baik Aku mendesain tanda tangan dia di atas materai dan kontrak itu semuanya Padahal tidak sama sekali, itu benar-benar real Tapi dia mengelabuhi orang, dia mengelabuhi manajer aku Dia mengelabuhi orang-orang terdekat aku Yang akhirnya ada beberapa orang-orang terdekat aku yang kehasut sama dia